Oh iya, kapan? Lupa. Kemarin ya waktu nganterin kamu ke cafe. Lupa. Wah. Gue dicuek. Sampai. Makasih ya, A. Iya, sama-sama. Pulang kapan? Belum tahu. Mbak Yuli. Mbak Yuni. Siapa? Tetangga. Iya Mbak. Mas Tisna, bisa ke rumah nggak sekarang? Ada apa ya Mbak? Minta tolong anterin, beli laptopnya bagas. Iya Mbak, saya kesana sekarang. Yen, Alhamdulillah, A dapet orderan. Alhamdulillah tuh kalau kayak gitu, Ma. Yaudah, Yen masuk ya, A. Ya, A juga mau langsung. Ya. Ya. Rangkaaaaat. Namis. Makasih. Eh, ya bukan kamu. Ngapain ngeliatin bajet terus? Bingung. Kapan kejualnya ya? Yah, kalau dilatih doang juga nggak bakal kejual. Sayang banget ya kita nggak bisa ikut bazar sampai hari ini. Ya gimana lagi, ikutnya juga dadakan. Kemarin kita bisa ikutan jualan aja, udah Alhamdulillah. Emang kita nggak bisa nebeng tenda lain gitu, Wit? Tau. Coba tanya Bobby. Ngapain? Ya kali aja Bobby bisa lobbyin temennya. Nggak enak lah, repotin Bobby mulu. Iya sih. Bob. Tuh. Makanya main HP duduk, jangan pakai rebahan. Ya. Pak. Gue pamit ya. Lah kok mau kemana? Rumah Sofyan. Ngapain? Jenguk. Kemarin katanya habis dari rumah sakit. Oh, Bobby antar. Nah, nawarin apa nanya? Nah, nawarin sekalian nanya. Boleh lah. Yaudah, ayo nah. Ibu. 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 Ibu kalau mau tidur di kamar aja Gi. Ibu mau nonton sayang. Ibu. Ibu. Iya. Ibu mendingan ke kamar aja deh tidur. Ibu mau nonton sinetron. Sinetronnya udah abis ibu. Kok udah abis aja sih? Ya ibu bukannya nonton malah tidur. Ini gara-gara minyak gosok nih, ibu jadi ngantuk. Yaudah, mending ibu ke kamar aja tidur ya. Yaudah deh. Ibu tidur ya. Iya. Ibu. Nuhu. Ibu. Yeah. Ibu. nyanyi ya Kong hehehe yaudah tungguin ya dong ikut ah gausah Kong disini aja emang lo Jack? buka dong deh gober yaudah tetep ikut ah disini aja lah Kong masa gue jenguk sendiri lo dimari lo ngikut lah yaudah ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam eh kong naim Bobi ga ke cafe Kar ini baru mau berangkat ke cafe komen siang banget iya tadi abis ngerekap keuangan dulu emang Safa gapapa udah tinggal sendirian disana kok tau Safa? kan kamu udah pernah ngasih tau oh iya kapan? lupa? kemarin ya waktu nganterin kamu ke cafe lupa wah maaf Kong maaf Kong ada apa Kong kesini? eh sopian ke rumah sakit lagi engga bapak ada di dalem Kong kenapa? ya maaf Kong tapi bapak lagi tidur bok balik aja lah yaudah aku mau balik lagi ya iya Waalaikumsalam sana itu iya iya tinggalan sa, tolong kabarin temen kamu aku udah sampe Iya, Liz Teman kamu udah sampe Dita, temannya Lisa ya? Iya Mau aku yang kesana atau kamu yang kesini? Aku kesitu aja Lissa, ini aku udah ketemu sama teman kamu Iya, makasih ya Hai Kenalin, nama aku teh Eh, di Yen Anggera ini bisa dipanggil ya, Yen? Aku, Sabita, bisa dipanggil Vita Iya, kamu udah pesen? Iya, dong Pesen dulu Iya Mas Kamu ngapain, Togas? Togas mau ikut, Bu Gak usah Emangnya Ibu paham Laptop yang bagus apa enggak? Ya makanya itu Ini kan Ibu mau lihat dulu Mungkin bagas ikut ya, Bu? Biar lebih pasti Ibu kan udah telanjur, Iki Sama Om Tisna Lah terus kamu mau naik apa? Angkot Haa, ribet Kalau mau diantar bolak-balik Saya bisa kok Tuh, Bu Bisa, Bu Diantar bolak-balik Gak usah Togas Ngirit ongkos Ya, Ibu tak berangkat dulu, Yoh Kamu jaga rumah aja Iya, Bu Assalamualaikum 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 Das, Om Tisna jalan dulu ya Iya Berangkat Cepat dong, Mas Tisna Cepat dong, Mas Tisna Cepat dong, Mas Tisna Ini ya Sampai Beli laptop kok di rumah Gak di tempat jual laptop Kan pesennya online yang COD itu loh COD itu apa? COD itu beli online tapi bisa ketemuan Kenapa gak minta langsung dikirim ke rumah aja? Kan yang dibeli barang elektronik seperti laptop Jadi sebaiknya diliat langsung kondisi laptop yang dibeli Apa kondisinya itu masih bagus? Apa harganya ini cocok? Biar gak kena, jong Emang iya gitu? Loh, Lawang yang bilang istrinya Mas Tisna sendiri, Yoh Yuli Memangnya istrinya Mas Tisna ini sopoh, kalau bukan Mbak Yuli Mbak, 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 Mbak Sebentar Kenapa tuh? Ini Mbak Hati-hati sama orang asing Apalagi orangnya sok akrab Terus ngajak ngobrol sambil nepuk pundak Takutnya kena hipnotis Mas Tisnaiki loh Kok malah nakut-nakutin saya? Bukan nakut-nakutin Tapi ngasih tau biar makin waspada Soalnya kenapa Tadi di pangkalan Bang Pandu juga kena hipnotis Motornya hampir diambil Tidak ada yang perlu diwaspadain Loh, Loh, Loh Mau kemana? Ya mau jalan lagi Ya tunggu, saya kan juga belum bayar Oh iya Oh iya Kenapa saya gak kepikiran ya Mesti Kamu tuh udah lapar ya? Iya Sabar ya Kayaknya teh pesanan kita baru mau dibuat Kamu asal suka bumi? Iya Sebelumnya udah pernah kerja disana? Udah Jadi staff hotel Tapi teh gak bilang langsung lama Setelah itu udah kerja lagi Belom Masih nyari-nyari Keluangan kerjanya kan banyak di Jakarta Jadinya saya tuh ngerantau Sejauh ini udah ngelamar di mana aja Banyak Aku nanya di mana Bukan berapa Pertama Di pom bensin Disuruh jualan minuman energi Udah aku tolak Terus Ada luangan kerja di hotel Tapi gak lolos Terakhir Di perusahaan asing Lolos di tahap pertama Tapi Gak lolos di tahap wawancara Selain itu? Selain itu masih banyak Tapi Lowongannya teh masih dalam tahap review Banyak juga ya Ya kan tadi aku bilang banyak Setelah di perusahaan asing gak diterima Udah nyoba kemana lagi? Masih nyari-nyari Susah soalnya temen yang cocok Memang gitu kalo nyari kerja Ada yang rezekinya gampang Ada yang rezekinya lama Temen aku ada yang baru sebulan udah diterima Ada yang dua tahun baru kerja lagi Jangan-jangan Aku tuh dua tahun lagi gitu kerjanya Kamu doanya jangan jelek Maaf Soalnya teh aku takut kalo kelamaan Nanti malah ngarepotin artisna sama Mbak Yuli Artisna sama Mbak Yuli siapa? Artisna sepuku aku Kalo Mbak Yuli istrinya sepuku aku Mukha Nabi Imal Mbak Ngak 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 Terima kasih.